Halo teman-teman jumpa lagi di channelnya Raden Masjon 1989 jadi hari ini kegiatan pagi kita yaitu masih mengatur tempe balakan ini ya jadi karena di kiosk raknya nggak muat terpaksa ruang tamu jadi korban pelampiasan untuk mengatur tempe jadi kita ngobrol santai lagi hari ini bih sementuh jangan lupa kopinya pastinya I love Mami muda jangan lupa juga udutnya oke sambil kita balik-baliknya sambil kita ngobrol-ngobrol santai aja lagi ya jadi dalam waktu satu minggu kebelakangan ini kedele naiknya parah naiknya parah jadi mau tidak mau harga tempe terpaksa harus naik ya jadi dalam seminggu ini kurang lebih 3 atau 4 kali kedele sudah naik jadi waktu masih 3 kali naik itu kita masih bertahan dengan harga harga sebelumnya setelah naik yang keempat kalinya saya rasa jadi bos rasa itu sudah tidak bisa bertahan lagi untuk menjual tempe dengan harga yang sebelumnya jadi naik untuk keempat kalinya harga tempe juga naik jadi kita akan naik naikin per tempe balatnya itu seribu rupiah jalan 2 hari kita naikkan tempe dapat kabar kedele naik lagi terus gimana tuh baru tempenya naik kedele nya sudah naik lagi nggak mungkin kan kita mau baru 2 hari naik tempe mau dinaikin lagi tempenya ntar langganannya pada kabur jadi terpaksa kita bertahan lagi di harga yang dengan kenaikan harga seribu ini jadi untuk mengakalinya ya terpaksa terpaksa tempenya ada dikurangin isi sedikit sedikit tempenya dikurangin isinya sedikit sebenarnya waktu naik pertama tuh ukuran tetap harga naik begitu naik yang kelima kali dalam waktu seminggu nggak mungkin nggak mungkin baru kita naikin tempe 2 hari sudah mau dinaikin lagi jadi terpaksa ukuran dipangkas sedikit jadi ya begitulah sistem perdagangan mungkin ya mungkin bisa jadi nanti berapa hari lagi ini kedelai naik lagi sih kabar-kabarnya nggak ada turunnya kalau kedelai pasti naik syukur-syukur kalau bisa turun jadi antara modal sekarang sama modal yang kemarin-kemarin itu jauh beda karena kenaikan kedelai ini jadi yang misalkan modalnya dulu perkarungnya misalkan harga Rp12.000 Rp12.000 berarti kalau kita kalikan 50 kg perkarung berarti Rp600.000 dan sekarang sudah menginjak sekitar Rp14.000 lebih mungkin ya kita bulatkan Rp14.000 kalau Rp14.000 kita kalikan Rp50.000 artinya modal sudah tambah Rp100.000 menjadi Rp700.000 itu cuma buat modal bahan baku kedelai doang belum yang lainnya seperti plastik tenaga terus kayu bakar karena kita pengolahan atau proses pemasakannya pakai kayu bakar terus bensin semua juga ikutan naik jadi walaupun TMP sudah dinaikin Rp1.000 artinya keuntungan masih belum stabil seperti yang sebelum kedelai naik ini jadi ya ibarat lapangan sepak bola kita ini tim kita pakai formasi bertahan aja walaupun diserang terus diserang diserang dengan harga kedelai yang naik kita bertahan karena mungkin yang gak mampu bertahan pasti kebobolan artinya pasti gulung tikar jadi ya mudah-mudahan kedelainya harganya bisa cepat turun atau normal stabil lagi oke jadi itulah obrolan kita hari ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe ingat subscribe itu gratis nontonnya yang full ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu untuk keluarga selamat menikmati selamat menikmati terima kasih